Sekali lagi kami tegaskan bahwa KPK sangat mengapresiasi kemajuan proses perjanjian ekstradisi yang telah ditandatangani hari ini. Karena sesungguhnya perjanjian ekstradisi ini sudah kita upayakan oleh bangsa Indonesia sejak tahun 1998. Baru 2022 ini berhasil mencapai satu kesepakatan ini merupakan titik maju ya. Jadi sesungguhnya ekstradisi ini adalah yang paling penting dan perlu dipahami adalah kesepakatan menilai yang sama. Bahwa kejahatan di suatu negara harus kemudian dihormati di negara lain untuk kemudian ketika diminta dipulangkan untuk kemudian dipulangkan dari negara yang mereka berada. Jadi misalnya Indonesia merasa memiliki tersangka di Singapur ataupun terpidana di Singapur ketika minta diekstradisi maka Singapur harus berkomitmen untuk menyerahkan ke Indonesia. Begitupun sebaliknya kalau ada pelaku tidak pidana di Singapur, menurut hukum Singapur kemudian berada pelakunya di Indonesia, Indonesia pun memiliki kewajiban yang sama untuk mengekstradisi ke negara asalnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!